540 tentara Zionis mengalami nasib apesat perang darah di jalur Gaza karena teledor para tentara tersebut tertembak hingga tertabrak tank milik pasukannya sendiri Akibatnya ratusan tentara Zionis itu dilaporkan mengalami luka-luka Dilansir dari tribunews.com pada selasa 6 Februari, hal itu dilaporkan sejumlah media Zionis Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa 540 tentara Israel terluka karena kesalahan operasional sejak pertempuran darah di jalur Gaza pada 27 Oktober Dari total tersebut 27 orang mengalami luka berat, 21 insiden penembakan yang tidak disengaja 54 insiden penembakan dua sisi dan 31 kecelakaan lalu lintas Sementara 388 lainnya terluka akibat kecelakaan Termasuk tertabrak kendaraan tempur lapis baja, serangan roket, senjata antipesawat hingga senapan mesin Sedangkan jika terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2023 Ada sebanyak 2.820 tentara Israel yang terluka 360 diantaranya kini masih dirawat di rumah sakit Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!